Intro Pukul 6 waktu Indonesia Tengah Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton Berita seputar Kepulauan Buton Tapi dari waktu dekat ini tiga kabupaten Buton Tengah Dalam Kota Bobo itu sebuah ministara Untuk UHC Makan Om Cuma memang perjanjian kerjasamanya belum dihadapkan lagi Selamat pagi dari kawasan Bukit Waliwinda Warta Kepton pagi ini menyampaikan pokok-pokok berita 6 di Kepulauan Buton sudah menandatangani perjanjian kerjasama UHC Non-Cut-Off Dengan BPJS Kesehatan Bau-Bau Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau melatih Pengelola destinasi wisata terkait tata kelola bisnis dan pemasaran destinasi wisata Saya Riz Karlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Selasa 25 Juli 2023 Kita ke berita yang pertama 6 di Kepulauan Buton sudah menandatangani perjanjian kerjasama UHC Non-Cut-Off Dengan BPJS Kesehatan Bau-Bau Dengan kerjasama ini Kepesertaan JKN bisa langsung aktif Dan memperoleh manfaat jaminan pelayanan kesehatan Termasuk peserta menunggak Mengenai hal itu UHD Norliani melaporkan 6 dari 8 kawupaten kota di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kota Bau-Bau Sudah menandatangani perjanjian kerjasama UHC Non-Cut-Off Dengan sistem perjanjian tersebut Kepesertaan bisa langsung aktif Dan memperoleh manfaat jaminan pelayanan kesehatan Terakhir minggu 24 Juli Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tepat pada momen hari jadinya yang ke-9 tahun Bersama PJ Bupati Buton Selatan Laude Budiman Telah menandatangani perjanjian kerjasama Dengan Kepala BPJS Kesehatan Kota Bau-Bau Kepala BPJS Kesehatan Kota Bau-Bau Heri Zakaria mengungkapkan Setelah Buton Selatan Tersisa dua daerah lagi Yang akan melakukan penandatangan kerjasama Yakni Buton Tengah dan Pemerintah Kota Bau-Bau Setelah PKS kedua daerah tersebut telah tuntas Tinggal menunggu waktu pimpinan daerah masing-masing Kota Bau-Bau, Kepala Selatan dan Kepala Tengah Tapi dalam waktu dekat ini Tiga kabupaten Kepala Tengah Lama Kota Bau-Bau itu sudah memilih syarat Untuk UHC meng-cut all Cuma memang perjanjian kerjasamanya Belum dikatakan lagi Jadi perjanjian kerjasama yang berlaku itu Pasti yang cut all Nanti kami lagi berupaya Untuk memperbaloi perjanjian kerjasamanya Sehingga belum bisa berubah menjadi Duma menjadi perjanjian kerjasama Jadi UHC non-cut off Lanjut Harry Zakaria Seluruh wilayah kerjanya telah memenuhi syarat UHC non-cut off Dengan kepesertaan JKN di atas 95% dari jumlah penduduknya Kelebihan program non-cut off Kata Harry Peserta menunggak tetap bisa mendapatkan pelayanan Tanpa harus menuntaskan tunggakan Pasal bersedia ditempatkan di kelas 3 Namun bagi mereka yang menunggak Tetap perlu melunasi utang iurannya Sementara 6 daerah yang telah UHC non-cut off Yakni Kabupaten Buton Pakatobi, Buton Utara, Muna Barat, Buton Selatan, dan Kabupaten Muna Seluruh wilayah kerjasamanya sebaubah Rata-rata telah UHC sejak awal tahun 2023 Wadiduliani reporter Ibaubau melaporkan Dinas Pariwisata Kota Ibaubau melatih pengelola destinasi wisata terkait tata kelola bisnis dan pemasaran destinasi pariwisata Haru Mulko, reporter RRI Ibaubau melaporkan Dinas Pariwisata Kota Ibaubau menggandeng puluhan pengelola destinasi wisata dalam pelatihan tata kelola bisnis dan pemasaran destinasi wisata Kota Ibaubau tahun 2023 Wali Kota Ibaubau Laode Ahmad Munianse dalam sambutannya Senin mengatakan Perkembangan pariwisata Kota Ibaubau saat ini terus berbenah dan berkembang agar dapat lebih baik dan berdaya saing Dikatakan pengelolaan destinasi merupakan cara mengendalikan atau menyelenggarakan sumber daya secara berhasil guna untuk mencapai sasaran pertumbuhan dan pendapatan Tata kelola destinasi pariwisata dengan konsep destinasi manajemen organisasi dan destinasi government Mampu menyeimbangkan nilai etika, ekotika, serta ekokalis untuk menciptakan kualitas pengalaman berwisata dan transaksi manfaat inklusif bagi masyarakat Satu hal yang terlihat kalau hari ini kita bisa menjumpai pelatihan ini Mengingat bahwa upaya yang telah dilakukan selama ini Utamanya dalam hal penenang destinasi informasi akan terpaksa apabila kita dapat mempromosikan Dengan promosi yang terus intens dilakukan lanjut Munianse, Kota Ibaubau Dapat dikunjungi oleh masyarakat luas baik dari dalam daerah maupun luar daerah Karena dari pergeseran orang-orang tersebut, daerah akan mendapatkan manfaat ekonomi dari sektor pariwisata Untuk itu, wali kota meminta para peserta Untuk serius mengikuti pelatihan, apalagi narasumber yang dihadirkan sangat berpengalaman Yang juga CEO Travel Siksem Gilang Ahmad Fauzi Travel Siksem sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata Dan memiliki visi dan misi pariwisata berkelanjutan Dengan melibatkan para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pariwisata berkelanjutan Reporter RRD Baubau, Hairul Mulku melaporkan Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton Lansia di kota Baubau memanfaatkan ban bekas untuk memperoleh tambahan penghasilan jutaan rupiah dalam sebulan Bantrok hingga motor disulap menjadi berbagai furnijur Rumah tangga bernilai jual tinggi Kembali Wode Nurliani melaporkan Sejak tahun 2020, Pak Muslimin warga yang bermukim di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Wajo, Kota Baubau Merintis usaha kerajinan dari ban bekas Di tangan terampil bapak enam anak ini Bantrok hingga ban sepeda motor disulap mencari berbagai furnijur rumah tangga Seperti kursi hingga pot bunga Memanfaatkan ban bekas terpakai di bengkel tempat ia bekerja di depan rumahnya Omset dalam sebulan yang bisa ia kantongi hingga jutaan rupiah Pak Muslimin bahkan satu-satunya pengrajin ban bekas di Kota Baubau Kepada RRI Muslimin bercerita memproduksi satu set kursi bisa memakan waktu hingga empat hingga tujuh hari Tergantung dari tingkat keremitan kursinya Sementara yang paling singkat dan sederhana adalah tempat sampah Harga yang ditawarkan pun murah meriah Untuk tempat sampah dibanderol mulai Rp150.000 Sementara satu set kursi lengkap dengan meja senilai Rp2,5 juta Kelebihannya begini, pemakaiannya Pemakaiannya ini artinya berdikat atau kalau begini, kalau bahasa kasarnya kan Mungkin sudah orang yang pakai sudah tidak ada, tapi bahannya masih ada Pas bunganya juga tadi begitu Pak? Iya, iya, pot bunganya seperti itu juga Artinya biar, ini saya punya pot bunga ini terkecual dikasari betul baru rusak Tapi kalau cuma untuk dibanti itu enggak Hasil karya Pak Muslimin tidak saja dinikmati masyarakat Kota Baubau Namun bangsa pasarnya telah menyebar di Sulawesi Tenggara Bahkan sampai di Kota Kendari hingga Kabupaten Bumbana Untuk pemesanan tempat sampah dan pot bunga Dikatakan Muslimin, keunggulan hasil daur ulangnya tahan lama dan anti rayap Karena ban bekas cukup tahan cuaca sepanjang masa Di samping itu pot bunga dari ban bekas juga menyumburkan tanaman Muslimin mengaku, sejauh usahanya berjalan pernah menerima bantuan kube berupa anggaran Belasan juta rupiah untuk memajukan usahanya dari pemerintah daerah Selanjutnya impiannya yang belum terjabah yakni bangsal untuk tempat produksi aneka kerajinan ban bekas Yang lebih representatif dan bisa menjadi media pembelajaran bagi pemuda-pemudi prakerja Untuk memperoleh keterampilan Wadi Nuriani, reporteri Baubau, melaporkan Kota Baubau masih minim guru penggerak Sejauh ini jumlah guru penggerak baru ada 16 orang Kembali, Herum Mulko melaporkan Sebanyak 233 guru sekolah menengah pertama di Kota Baubau Mengikuti rapat koordinasi sekaligus coaching klinik Calon guru penggerak angkatan ke-10 tahun 2023 Pembekalan guru penggerak yang dilangsungkan di gedung arah salana Baubau Senin pagi itu menghadirkan asesor nasional guru penggerak Abdul Salam Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau, Bariun, mengatakan Jumlah guru penggerak di Kota Baubau baru sebanyak 16 orang Jumlah itu sudah termasuk guru SD dan SMP Jumlah ini diakui masih sangat minim Sementara jumlah tenaga guru di Kota Baubau terbilang banyak Oleh karena itu, Dikbud Baubau meminta semua guru-guru yang telah memenuhi syarat Untuk mengikuti seleksi guru penggerak sebagai implementasi dari program besar Kemendik Butristek terkait Merdeka Belajar Jujur saja, kita hari ini bau-bau itu agak sedikit di peringkat sedikit menengah Dibandingkan dengan 17 kabupaten kota yang ada di Provinsi Suas Negara Tentu dengan kegiatan coaching ini, kita harap banyak guru yang akan mengikuti seleksi Dan insala juga akan banyak guru yang akan lulus seleksi tahap 1 dan tahap 2 Sehingga harapan kita seluruh guru Kota Baubau nanti akan menjadi guru penggerak Di tempat yang sama, Wali Kota Baubau, Laude Ahmad Monianse mengatakan Bapak Ibu Guru sebagai insan pendidik diharapkan senantiasa mampu menghadirkan perubahan nyata Bagi pendidikan di Kota Baubau Agar dapat menghasilkan siswa dan siswi yang memiliki kualitas unggul dan memiliki daya saing Kerja penggiatan pelajar masyarakat untuk penempatan pencapaian kejualangan persenalan tiga Yaitu menikmati kualitas sepertinya Indonesia Yang memiliki kumpulan yang daya saing menikmatikan dengan kepada-kumpulan Mendidikan melihat hal ini maka sudah dapat dipastikan Kumpulan mereka belajar tergantung yang pun tidak berpesa Namun melihat akhirnya lapangan laporan yang akan diperoleh masih banyak keinginan dari nunggu 3 untuk mempartisipasi dalam pengguna pertimbangan di akhir sambutannya wali kota mengajak seluruh guru peserta seleksi calon guru penggerak angkatan ke 10 untuk bersama-sama menciptakan generasi muda yang cerdas secara akademis dan unggul akhlaknya menuju bau-bau makida reporter RR Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan demikian informasi yang kami sampaikan dalam warta Captain Pagini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita 6 di Kepulauan Buton sudah menandatangani perjanjian kerjasama UHC non-cut-off dengan BPJS Ketihatan Bau-Bau Inas Pariwisata Kota Bau-Bau melatih pengelola destinasi wisata terkait tata kelola bisnis dan pemasaran destinasi pariwisata demikian warta Captain Pagini kami harapkan Anda masih terus bersama kami untuk menyemak informasi lainnya dalam Captain Pagi ini dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi di rri.co.id mau klik kerabat kerja yang bertugas pagi ini Seth Rizkarlina terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi terima kasih atas perhatian Anda terima kasih atas perhatian Anda terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih.